Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel Arjana crypto yuhuuu hahaha Hai woi apa kabar kali hari ini semoga kali hari ini luar biasa karena market lagi biris Wow sepertinya hari ini Bitcoin nya lumayan nih koreksinya termasuk beberapa aku juga lumayan banget bahkan Bitcoinnya dibawah 23 ribuan dolar nah untuk persyaratan giveaway kalian bisa cek langsung di grup telegram ajana crypto karena disini masih banyak banget nih hadiah yang bisa kalian dapatkan dari kami selain itu juga kalian bisa pohon langsung Twitter resmi dari ajana crypto biar nggak ketinggalan tentang informasi terbaru dan terupdate nya Oke seperti biasanya saya akan memberikan informasi terbaru dan terhadap tentang perkembangan crypto karansi nah ternyata aplikasi media sosial Twitter sejak diakuisisi oleh orang lemas saat ini Twitter kita mulai mengajukan lisensi peraturan untuk memperkenalkan pembayaran di seluruh platform yang berpotensi itu akan mencakup Bitcoin dan beberapa kripto karansi nah kayak memang sayang banget elemasi kepada kripto karansi karena dia ada tiga koin yang dia tahan ya kalau kita ingat di tahun 2021 ketika diwawancara bahwa ada tiga koin yang dia tanya yang pertama ada Bitcoin kemudian yang kedua ada ada etherium dan yang ketiga ada dot koin nah dan selanjutnya datang dari baby dot koin Oke tujuh hari terakhir sepertinya masih lumayan ya tren dia kamu 24 jam juga koreksi yang enggak terlalu signifikan banget sama seperti Bitcoin yang enggak terlalu signifikan banget kemudian untuk marketnya dia sudah ada tidak beberapa pertukaran terbesar termasuk dari bitforex ada di Maxi Global ada di okx get.io kemudian yang seperti yang belum tuh masuk coinbase Robin Hood Kraken Kucoin dan Bainan nah ada hal yang menarik nih ketika Bainan mengetweet tentang gambar guguk yang menggunakan pakaian Bainan memang ada dua token bernuasa bubuk di aplikasi Bainan ya ada dogecoin dan Siwa ini dan apakah mereka bakal menambahkan koin yang bertema guguk lagi di aplikasi mereka nah kita tunggu aja bahkan hari ini juga babydoggeeswap itu lagi trending di Twitter dan hashtagnya babydoggeeswap ya dan babydoggeeswap juga itu enggak mau kalah tentang trendingnya di Twitter nah nah ternyata di aplikasi babydoggeeswap kalian bisa melakukan staking dogecoin dan bisa mendapatkan hasilnya itulah berupa token baby dogecoin Nah kalau kita lihat di sini itu apa ini berparasi ada yang 66% ada 69% ada yang bahkan sampai dengan 142% 143% ini macam-macam banget ya tergantung beberapa koin yang kalian stake dengan pasangan masing-masing ya ada pasangannya Bitcoin BNB kemudian BUSD USDT dengan BNB dan lain sebagainya ini bisa menghasilkan dengan beberapa koin termasuk babydoggecoin nya bahkan untuk TVL mereka sepertinya sudah mencapai dengan ATH baru ya di angka 37.8660.000 USD nah bahkan untuk aplikasi coinmakercamp dia mengakui bahwa termasuk Shiba Inu dan babydogecoin ini hampir dikatakan koin meme yang yang sering banget gitu ya sudah dilihat oleh beberapa investor atau para holder atau para trader di dalam aplikasi koin marketcap jadi hampir seluruh wilayah secara global mereka menyaksikan Shiba Inu dan babydogecoin ya Nah jika babydogecoin mencapai dengan kapitel pasar pada dogecoin pada saat ini itu harganya akan menjadi di 0,000732 atau melakukan kill zero dua atau tiga kali dan itu membuat 70 kali kemungkinan banget buat kenaikannya jadi ini agak masih jauh banget gitu ya kalau misalkan 7 kali lipat dari marketcap nya dari si babydogecoin tersebut ketika babydogecoin ingin menyamai marketcap nya dari si keraja koin meme si dari dogecoin Nah selain itu juga enggak kalau dari koin marketnya ternyata di aplikasi koin geko pun babydogecoin selalu trending di beberapa hari terakhir ini bahkan mengalahkan beberapa kripto karena sih termasuk Aptos kemana Bitcoin Shiba Inu kemudian dogecoin dan beberapa koin lainnya Nah setelah satu minggu terakhir naik di atas 17% ternyata dalam satu bulan terakhir mereka lebih dari setengah atau setara 51-an persen Wow mantep banget nih Nah sebelum mereka meluncurkan baby dogecoin yang mana di sini babydogecoin dalam bentuk burn portal jadi mereka akan meluncurkan portal burn ini itu di dalam babydoge swap mereka meskipun mereka menyatakan bahwa babydoge burn fortal nya tersebut sudah komplit atau sudah selesai ternyata sampai saat ini belum digunakan tapi mereka yang sudah menyesanakan itu itu sudah selesai tapi belum digunakan nah dari beberapa komunitasnya pun mereka sudah gencar untuk melakukan pembakaran yang dilakukan oleh beberapa komunitasnya bahkan menjadikannya baby dogecoin paling banyak dilakukan pembakaran oleh komunitas dari token yang tersebut bahkan mengalahkan seperti token Kroh Kronos ya kemudian ada dari Shiba Inu kemudian dari wikilami exchange richquake kemudian sepun dan lain sebagainya ini masih menarik sih ketika mereka menuncurkan portal burn itu dampaknya seperti apa anak banyak yang masih penasaran apakah mereka bisa mencapai dengan kill zero dua atau satu kali saja di tahun 2023 ini nah kita tunggu aja jadi kalau mimpi ke satu rupiah sepertinya agak masih jauh banget ya karena dia butuh kill zero sampai dengan lima kali buat ke satu rupiahnya tersebut yes mungkin itu aja yang bersampaikan kepada kalian semua ingat-ingat ya semuanya karena disklaim orang dan Dior kenapa karena dari kalian sendiri disalunya karena nyaman dan santai jadi apabila market dan keadaan biuris bulis dan bagaimanapun kalian tutup tetap tenang dan santai terima kasih